Satu kuncinya adalah aku gak pernah, kan banyak anak yang, apa ya, cintanya gimana ya. Jadi kalau aku tuh sama mama, aku berusaha gini, ma aku lagi ada, sama aku lagi gak ada. Jadi mama juga tau gitu kondisinya seperti apa. Kapan mama berdoa lebih keras, kapan mama berdoa harus dengan air mata, kapan berdoa santai. Itu mama udah tau, udah. Siklusnya udah tau tuh. Kamu sepuluh dong, mama doa sambil keluar air matanya. Tapi itu berarti ada maunya. Tapi emang kak Ibu pernah dimasang gak ada, kak. Tadi kan kakak ngomong. Dimasang gak ada. Iya, maksudnya tadi kan cukup bilang. Kalau yang namanya orang hidup itu kan gak selamanya ada terus ya. Walaupun kita punya, kita punya tabungan, punya yang bisa kita simpen gitu. Tapi apa yang kita perbuat kan gak selalu selamanya berjalan dengan mulus ya. Pasti ada yang harus di koreksi. Pasti ada perbaikan-perbaikan. Jadi ya, ya selalu aku mau buat apapun, aku selalu cerita ke mama. Mama, aku mau buat ini gimana? Oke. Mama, aku mau buat ini. Jadi ya mama selalu tau apa yang aku laku. Tapi gak bisa bantu. Soalnya gak harusnya dicari-cari. Bantunya cuma doa aja gitu. Jadi mama tuh bantu doa, pake. Terus mama kan sekarang lagi suka main sosial media ya. Followernya banyak kayak kamu. Oh, follower banyak. Jadi ya mama bantu posting gitu kan. Bantu posting. Terus gitu mama juga punya grup WhatsApp kan juga banyak ya. Jadi kalau aku ada karya atau aku bikin acara, Mama juga aku lipatin untuk undang teman-teman mama. Jadi satu cara buat mama gathering sama teman-temannya gitu. Jadi bukan hanya ketemu saat harisan aja. Oke, baiklah. Kalau kesehatan kita insya Allah saling ngejaga sih ya. Misalnya, ma ada dokter ini bagus. Aku dateng berdua sama mama. Jadi kayak aku mau melakukan apapun, aku melebatkan mama sih gitu. Jadi kayak misalnya, ma aku mau ketemu dokter ini, ma gitu. Jadi mama itu ngikut gitu. Kayak gimana, kayak gimana gitu. Tante kalau ditanya apa yang mau diharapkan dari Kak Igun, apa sih Tante? Pengen apa dari Kak Igun gitu. Sebagai orang tua, iya pengennya apa dari Kak Igun. Aku tahu kamu mau menjurus kemana. Dia udah pinter. Dia udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Lu pokoknya nggak bisa nanya jodoh ke gue. Ya ini, mama ini udah... Oh, tiap hari kena briefing-an. Kalau lu ngomong masalah jodoh-jodoh, yang ada lu gue kawinin duluan. Yang penting yang aku sehat. Amin, amin. Soalnya kalau jodoh, aku paksain dia. Kalau sekarang kawin 2 tahun, kemudian luar, nggak mau kan denger. Aku juga nggak mau itu ada di infotemen tempat aku. Amin. Ada lagi? Mas, walaupun sekarang udah dewasa gitu, mungkin masih... Masih anak-anak, nggak? Masih panjang. Masih panjang. Di matang-maman, jarang ketemu. Tapi kita tiap hari ketemu. Jadi aku selalu geritim dia pagi, dia geritim aku pagi. Karena aku selalu mirip makanan ketemu gimana pagi, mirip makanan ketemu gimana siang. Kemana dia pergi, aku tahu. Dia kemana dia pulang, jam berapa, tahu. Jadi kalau cerita di luar begini, begini-begini kayaknya...